Halo Senseeakers, apa kabar semuanya? Nama saya Vina Chandrawati, saya adalah istri dari Dini Dargo dan juga saya adalah pelukis pasir Terkadang saya juga meramal Nah, mungkin diantara kalian percaya sama yang namanya ramalan zodiac Saya sendiri sangat percaya ketika saya masih duduk di bangku sekolah Karena saya hampir setiap minggunya kalau saya membaca majalah langganan saya Saya selalu skip bacaan-bacaan yang awalnya langsung ke bagian akhirnya Begitu juga kalau ada acara TV, pasti saya tunggu-tunggu sekali yang namanya ramalan zodiac Nah, kali ini saya akan membacakan ramalan zodiac untuk kalian setiap minggunya Dimulai dari bulan ini yaitu adalah zodiac cancer Oke, untuk zodiac cancer Sepertinya rasa aman itu sangat terlihat sekali dari aura Anda Dan banyak godaan yang datang menghampiri Anda Nah, pada saat itu kamu harus kembali pada diri kamu sendiri Melihat ke dalam diri kamu sendiri apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan Dan juga memberikan kesempatan untuk Anda untuk melihat bagaimana cara kerja Anda menghadapi masalah yang terjadi pada diri Anda Nah, untuk keuangan Sepertinya saya melihat masalah terhadap keuangan Anda Anda harus benar-benar melihat kondisi keuangan kantong Anda Karena apa yang Anda belanjakan minggu ini sangat tidak sesuai dengan kebutuhan Anda Tapi lebih keinginan Anda Untuk cinta sendiri Kalau kamu tidak nyaman dengan kondisi percintaan kamu atau hubungan kamu dengan si dia Sebaiknya kamu ungkapkan Jangan kamu simpan dalam-dalam sehingga dia sendiri bertanya-tanya Kenapa sih kamu kok seperti itu Nah, sebaiknya kamu ungkapkan dan kamu diskusikan Karena apabila tidak Mungkin pasangan kamu akan merasa bahwa kamu punya orang lain Oke, untuk masalah karir kamu Sepertinya kamu harus mengakui kesalahan yang kamu lakukan terhadap rekan kerja Anda Nah, apabila kamu mengakui itu Otomatis semua akan clear Tidak akan ada yang merasa dicurangi atau merasa tidak Adil atas perlakuan yang satu dengan yang lainnya Dan juga bos kamu akan melihat bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa menerima kesalahan Oke, untuk kesehatan Sepertinya makanan instan membuat kamu agak sedikit bermasalah gelambung kamu Maka itulah kurang-kurangilah makanan instan Sehingga apa yang kamu rasakan minggu-minggu ini akan segera selesai Dan pekerjaan kamu akan segera kamu selesaikan dengan baik Oke, untuk Leo Sepertinya memikirkan masa lalu hanya akan membuang-buang waktu Anda dan menghabiskan energi Anda Nah, ada baiknya kamu lupakan masa lalu kamu kembali ke masa saat ini Dan melihat apa sih sebenarnya yang menjadi potensi dari diri kamu Karena untuk bekerja pada saat ini kamu butuh fokus yang ekstra Nah, dengan memikirkan masa lalu kamu tidak akan berhenti sampai situ Kamu akan hanya mengulang-ulang kesalahan yang kamu lakukan pada saat itu Dan tidak fokus pada pekerjaan kamu saat ini Oke, untuk uangan kamu Di minggu ini sepertinya kamu harus lebih banyak menyimpan penghasilan yang kamu dapatkan Karena di minggu mendatang akan ada pengeluaran yang lebih banyak dibandingkan minggu ini Untuk urusan cinta Sepertinya kamu harus berdiskusi dan mengajak berbicara lebih banyak lagi dengan pasangan kamu Sehingga pasangan kamu yang memang baru kamu kenal saat ini Lebih mencair hubungannya Karena sepertinya kamu masih agak-agak ragu ya terhadap si dia Karena si dia ini memang kamu belum kenal dekat Jadi ajak dia ngobrol lebih banyak tentang hal-hal yang memang kamu dan dia sukai Atau kamu yang kamu dan dia tidak sukai Sehingga apapun yang kalian lakukan tidak akan ada selisih paham Dan bisa diselesaikan pada saat itu juga Tidak dibawa ke esokan harinya Masih marah Masih ada sembel-sembelan Nah, itu bikin hubungan tidak baik Oke, untuk Karin Kamu baiknya melihat ke arah masa depan Karena apa yang kamu lakukan saat ini Sepertinya kamu sudah mulai bosan ya Jadi mungkin kamu coba Ada satu opportunity baru yang membuat kamu lebih relax Dan lebih santai mengerjakannya Dan mungkin kamu bisa melimbang-limbang pekerjaan yang kamu lakukan saat ini Apakah masih sesuai dengan hati kamu Apakah tidak Karena masa depan untuk kamu kayaknya lebih baik Apabila kamu mencoba sesuatu hal yang sesuai Oke, untuk kesehatan Buah itu penting loh Kayaknya kamu harus mulai lagi day start diet buah-buahan Nah, karena itu Akan meningkatkan stamina kamu dalam menghadapi hari-hari kamu Oke, untuk Virgo Sepertinya kamu lagi gelisah ya Saya gak tahu kamu lagi gelisah karena apa Cuman Sepertinya lagi-lagi masa lalu Kamu sepertinya gelisah akan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu Nah, mulai kurang-kurangi memikirkan masa lalu Dan jadikan sesuatu itu menjadi hal yang positif Sehingga kegelisahan kamu menjadi hilang Dan cari kegiatan-kegiatan baru yang membuat kamu lebih aktif Dan lebih positif dalam menghadapi hari-hari kamu Oke, untuk keuangan kamu Saya lihat kamu harus slow down Karena kamu terburu nafsu untuk membeli sesuatu yang memang kamu idam-idamkan Slow down aja karena mungkin bulan depan akan ada diskon yang lebih besar Sehingga kamu bisa mendapatkan barang yang kamu inginkan dengan harga lebih murah Siapa tahu? Untuk kesan cinta Sepertinya informasi orang dari luar membuat kamu kebingungan terhadap orang yang kamu cintai Ada baiknya kamu berbicara langsung dengan dia Jangan menganggap bahwa informasi dari luar itu benar Sebaiknya kamu coba bicarakan langsung dengan si dia Bagaimana sih sebenarnya? Apa yang kamu merasakan? Apa yang menjadi masalah kalian? Nah, siapa tahu informasi dari luar itu memang hanya hoax belakang Untuk karir Kayaknya kamu kerjanya berat banget ya Saking kamu kerasnya bekerja Kamu lupa kalau kamu harus kasih reward untuk diri kamu sendiri Jadi, selesai bekerja keras Ada baiknya kamu kasih reward untuk diri kamu sendiri dengan cara bersenang-senang Atau mungkin santai, relaksasi, dan sebagainya Sehingga untuk pekerjaan besok hari Kamu lebih sehat, lebih fresh, dan tidak marah-marah lagi sama rekan kerja kamu Bises Kesehatan Kayaknya karena kamu sering banget bekerja dalam ruangan ber-AC Kayaknya kamu butuh udara luar deh Sekali-kali keluar dari ruangan Dan hirup udara segar Supaya kamu lebih sehat lagi, lebih fresh lagi Untuk kamu yang berzodiak libra Sepertinya akan ada perubahan besar dalam hubungan kamu di minggu-minggu ini Sepertinya akan ada orang baru atau mungkin orang lama yang hadir di kehidupan kamu yang baru Nah, kamu coba saja lihat bagaimana sih kesempatannya untuk membuat perubahan ini Apakah lebih baik atau bahkan tidak sama sekali Oke, keuangan Sepertinya kamu harus melihat balance sheet kamu Balance sheet kamu Kelihatannya kamu sudah mengeluarkan begitu banyak hal Tapi belum ada keuntungan yang kamu dapatkan dari pengeluaran yang kamu keluarkan ini Apakah benar apa yang kamu keluarkan saat ini memang bermanfaat untuk kamu Atau sekedar cuma keluar masuk saja tanpa ada manfaat sama sekali Untuk urusan cinta Seperti yang tadi saya katakan Akan ada perubahan besar dari kehidupan cinta kamu Apabila itu sudah terjadi, biarkanlah terjadi Jadi, lupakanlah move on ke sesuatu yang baru itu Jesus Untuk urusan karir, sepertinya kamu bisa melihat ada opportunity bisnis baru Atau mungkin opportunity pekerjaan baru yang ada di hadapan kamu tapi kamu tidak menyadari Nah, kamu harus tahu dan jeli bagaimana menyikapi apa yang terjadi di hadapan kamu saat ini Nah, kalau kamu bisa melihat itu, itu akan menjadi keuntungan yang besar Sehingga kamu bisa membuka bisnis baru atau mungkin pekerjaan baru yang memang akan membuat hidup kamu lebih baik Dan juga ada peningkatan dari segi salari atau penghasilan Untuk kesehatan kamu sendiri, sepertinya kamu lagi merasa aktif dan fit sekali ya Sepertinya kamu sedang merasa fit dan sehat sekali ya Karena kamu banyak melakukan kegiatan tanpa henti Hati-hati bahwa kamu harus selalu istirahat Karena apa yang kamu kerjakan bisa dampak pada yang selanjutnya Apabila kamu cukup istirahat dan bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik Tidak marah dan juga selalu happy Apapun yang kamu lakukan, kesehatan kamu akan tetap terjaga Untuk Scorpio Oke, Scorpio Sebaiknya kamu mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang sangat perhatian sama kamu Apabila kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat benci sama kamu Energi negatif mereka akan masuk ke dalam diri kamu Sebaiknya kamu lupakan saja orang-orang yang memang tidak suka sama kamu Kamu berhaling pada orang-orang yang memang sangat peduli sama kamu Sehingga apapun yang kamu lakukan, kamu akan disupport oleh mereka Oke, Scorpio Untuk keuangan kamu, sepertinya kamu harus mulai memikirkan Bagaimana penghasilan kamu dimanfaatkan untuk jangka panjang Karena apabila kamu terus bersenang-senang dengan penghasilan besar yang kamu miliki Kamu akan tidak mendapatkan satu investasi yang besar untuk kehidupan kamu di masa mendatang Oke, untuk kehidupan cinta kamu Sepertinya kamu ada masalah ya dengan pasangan kamu Sepertinya dia terlalu mengatur hidup kamu ya Kayaknya kamu selalu dikomentarin Kalau kamu gini, gimana, kamu gitu Gimana, pakai baju gini, kayak gimana Pakai makeup gini, gimana Pakai sepatu ini, seperti apa Atau mungkin apa yang kamu lakukan, kamu selalu dikomentarin Pikirkan apakah memang dia yang pantas untuk kamu Atau memang kamu harus melepaskan dirinya Tapi diskusikan dulu Siapa tahu apa yang menjadi keberatannya Mungkin adalah sesuatu hal yang memang harus kamu ubah Supaya kamu bisa lebih baik lagi Oke, untuk kesehatan kamu Jiwa yang sehat akan mempengaruhi kesehatan kita Apabila kamu stres, akan mempengaruhi kesehatan kamu Apalagi kayaknya kamu akhir-akhir ini kayaknya mengalami masalah Tidak enak Pencernaan Lambung, seperti itu Kayaknya itu dihadapan Sepertinya itu karena jiwa kamu Atau pikiran kamu yang terganggu Karena terlalu banyak hal yang kamu pikirkan Tetapi tidak ada penyelesaiannya Untuk Sagittarius Kamu adalah orang yang independen Kamu tahu apa yang kamu lakukan adalah kemampuan kamu sendiri Jadi mungkin kamu tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain Bagaimana kamu cara melakukan hal tersebut Nah apabila kamu bisa mengesampingkan hal itu Dan kembali kepada diri kamu Kamu akan mengerjakan sesuatu lebih baik lagi Dan tidak terlalu pusing memikirkan pendapat orang lain Dari keuangan kamu Sagittarius Sepertinya kamu butuh Meluangkan waktu kamu Untuk kegiatan liburan Jadi tidak ada salahnya untuk Sedikit mengeluarkan Uang tabunganmu untuk berlibur Karena tidak akan menghabiskan tabungan kamu Kok kayaknya kamu terlalu banyak berpikir Untuk menghabiskan Waktu kamu bersama dengan teman-teman kamu Kayaknya kamu terlalu banyak mikir Kalau apa yang kamu lakukan Itu tidak akan bermanfaat Tapi take your time Oke untuk urusan cinta Sepertinya ada yang memperhatikan kamu secara diam-diam Siapa dia? Tidak tahu Kamu sendiri sepertinya sudah punya tambatan hati Tapi kayaknya banyak orang yang jatuh hati sama kamu Karena kamu memang berbeda Kamu independen Kamu sangat suka sekali memamerkan kemampuan kamu Nah saat itulah mungkin ada orang-orang yang memang jatuh hati Tapi kamu tidak tahu siapa orang Oke untuk karir Kamu tahu apa yang kamu inginkan Jadi fokus untuk apa yang kamu lakukan Jangan mendengarkan orang lain Sekali lagi jangan mendengarkan orang lain Karena kamu tahu apa yang kamu lakukan Jadi jangan dengarkan orang lain Sepertinya karir yang kamu dambakan Kamu dendam-dendamkan sudah di depan mata Namun kamu memang butuh keteguhan hati Untuk bisa yakin bahwa karir itu adalah pilihan kamu Adalah pilihan yang tepat untuk kelangsungan hidup kamu Oke bagi waktu antara bekerja dan juga istirahat Sehingga apa yang kamu lakukan Bisa berdampak baik untuk kesehatan kamu Oke Capricorn Capricorn, sepertinya kamu lagi kecewa banget ya Kekecewaan itu wajar Kamu merasa kecewa dan kamu menunjukkan kepada orang itu Itu tidak masalah Yang penting kamu ikuti arus Dan temukan fleksibilitas dalam diri kamu sendiri Bagaimana kamu menerima apa yang menjadi kekecewaan kamu Dan bagaimana kamu mengobati Oke keuangan kamu Keuangan kamu cukup baik Tapi ada satu yang kamu lupa Kamu lupa bersedekah Ada baiknya di minggu-minggu ini Di hari bayi kalau bersedekah Kamu lihat orang-orang yang tidak mampu Kamu lihat bagaimana mereka Kedupannya lebih tidak beruntung daripada kamu Jangan menyesali apa yang sudah terjadi pada diri kamu Kamu lihat bagaimana orang lain Yang tidak mampu Untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Seperti tidak mampu makan Tidak mampu minum Tapi kamu harus selalu bersyukur terhadap apa yang kamu dapatkan Oke untuk urusan cinta kamu Sepertinya kamu itu memang orang yang sangat Kurang luas akan sekali sesuatu Jadi ada baiknya kamu harus berempati Kepada pasangan kamu atau orang-orang lain Apabila kamu diceritakan terhadap sesuatu hal Kamu baiknya berempati Paling tidak bersimpati terhadap cerita yang diceritakan kepada klases Oke untuk karir Tadi saya lihat kamu sedang kecewa Di karir kamu juga sedang merasakan kekecewaan Just go with the flow Karena Karena di pekerjaan memang kamu harus jadi orang yang fleksibel Karena banyak sekali tipe-tipe orang Di luar sana Di dalam pekerjaan kamu Dan kamu mau tidak mau Karena kamu ada di dalam ruangan itu Bersama dengan mereka Kamu harus mengerti bagaimana perasaan Dan juga kinerja dari rekan kerja kata Kesehatan Keterbatasan dari fisik kamu Tidak menghalangi kamu untuk melakukan Yang namanya workout rutin setiap minggunya Jadi apa yang kamu lakukan setiap minggunya Kamu harus selalu berolahraga Dan juga melihat bagaimana sih Keterbatasan fisik kamu Tidak menjadi halangan untuk kamu bisa lebih fit lagi Aquarius Aquarius Kalau kamu merasa takut Orang-orang di sekitar kamu Akan merasakan bagaimana ketakutan kamu Karena gak secara langsung jadi ada reaksi kimia Yang membuat orang-orang itu tahu Bagaimana sih reaksi muka kamu Reaksi wajah kamu Dan juga bagaimana Reaksi kamu terhadap orang lain Atau bagaimana bentuk wajah dan raut kamu Ketika orang merasa takut Zat-zat kimia yang ada di dalam tubuhnya Akan keluar Dan secara tidak sengaja Orang-orang lain yang ada di sekitar kamu Akan mengetahui bahwa kamu sedang merasa takut Karena itu terpancar dari bagaimana Sikap dan juga reaksi wajah kamu Dan juga bagaimana kamu bersikap pada orang lain Untuk keuangan kamu Sepertinya kamu Ada masalah dengan investasi Yang pernah kamu lakukan di sebelumnya Jadi kamu Merasa ketakutan Berinvestasi Dalam bentuk apapun Kamu sepertinya Mulai tidak yakin Apakah investasi yang ditawarkan oleh teman kamu Itu memang akan menguntung untuk kamu Atau sekedar hanya untuk Memberikan penghasilan yang lebih Pada teman kamu Sehingga kamu sendiri Di saat kesulitan Malah tidak tertolong sama sekali Cinta Sepertinya kamu lagi sulit ya Menghubungkan perasaan kamu Entah itu kepada pasangan yang Sudah jadi Atau pasangan yang belum jadi sama sekali Untuk pasangan yang belum jadi Mungkin kamu ketakutan Karena si dia memang Terlalu atraktif Atau terlalu Apa ya Terlalu tidak peduli pada kamu Mungkin Padahal sebenarnya dia Mungkin Mengetahui bagaimana perasaan kamu Untuk yang sudah mempunyai pasangan Mungkin kamu takut Mengungkapkan apa yang kamu Maksud pada pasangan kamu Karena Kamu merasa bahwa pasangan kamu Sedang mengalami masalah Sehingga kamu takut Mengungkapkan apa sih Yang sebenarnya menjadi Permasalahan atau kerasahan Di diri kamu Untuk karir Kamu sudah berada di jalur yang tepat Jadi kamu jangan melihat ke belakang Coba tepuni Apa yang kamu lakukan saat ini Siapa tahu bahwa ini Akan menjadi karir Yang akan berlangsung Sampai kamu tuang ses Oke Untuk kesehatan Saatnya kamu mengatur Pola makan kamu Karena pola makan kamu Yang tidak teratur Membuat Kamu merasa resah Apapun yang kamu lakukan Menjadi salah Karena Waktu Waktu dimana kamu harusnya fit Kamu malah kelaparan Oke Jadi jangan lupa makan ya Oke Pieces Oke Pieces Akhirnya usaha dan upaya Yang kamu lakukan Dalam jangka panjang Ini sudah membuahkan hasil Walaupun mungkin Tidak seperti ekspektasi kamu Tapi itu cukup membuat Kamu lebih termotivasi lagi Dan juga Mengintrospeksi diri kamu sendiri Agar lebih baik Pieces Investasi yang kamu lakukan Sepertinya sudah membuahkan hasil Manfaatkan sebaik-baiknya Yang siapa tahu Bisa mendapatkan hasil Yang lebih besar Laises Untuk urusan cinta Sepertinya kamu Sudah menjalani Long term relationship ya Kamu harus bisa memutuskan Kira-kira Kamu akan melanjutkan kemana Kalau kamu tidak bisa memutuskan Maka Orang tua Si pasangan Akan bertanya-tanya Mau dibawa kemana Sih hubungan ini Oke untuk karir kamu Sepertinya akan ada peluang baru Untuk melebarkan bisnis kamu Siapa tahu Itu akan menjadi Satu hal yang membuat Kamu lebih baik lagi Yesus Kayaknya kamu kurang fit deh Bukan karena kamu tidak olahraga Tapi karena kamu kebanyakan olahraga Dan lupa istirahat Oke Aries Sepertinya sistem pendukung anda yang ada di sekitar anda Membuat anda sangat strong Karena Apapun yang kamu lakukan Memang sangat disupport oleh orang-orang sekitar kamu Jadi kamu tidak perlu kawal Oke untuk keuangan Siap-siap Oke untuk keuangan Siap-siap karena ada pengeluaran tidak terduga Namun itu akan membuat kamu Bisa mendapatkan hal yang lebih Banyak lagi dari apa yang kamu keluarkan saat isis Cinta Sepertinya ada yang tidak diperhatikan nih Kayaknya kamu sibuk bekerja Terus kamu lupa Bahwa ada orang yang butuh sekali akan perhatian kamu Jadi jangan lupa ya Mungkin itu anak kamu Atau pasangan kamu Atau orang tua kamu Tapi kamu jangan lupa Karena perhatian yang kamu berikan Sangat Sangat membuat mereka Bahagias Untuk karir Sepertinya karir kamu masih jalan di tempat Sepertinya kamu Butuh tantangan untuk mengerjakan Sesuatu yang lebih Besar lagi Lebih kreatif lagi Nah Ada baiknya kamu melihat bahwa Apa yang kamu kerjakan sekarang Memang masih sia-sia Karena kamu merasa Hal itu tidak sesuai dengan Keinginan kamu Passion kamu Jadi sepertinya Kamu butuh tantangan baru Coba lihat siapa tahu ada tantangan baru di luar sana Yang tidak kamu sadar Kayaknya kamu butuh asupan energi lagi deh Jadi jangan kurang-kurangin karbohidrat kamu Kayaknya kamu karena diet Kamu kurangin karbohidrat kamu Padahal sebenarnya kamu lagi butuh energi Untuk aktivitas kamu yang sangat berat Oke Taurus Di minggu ini akan ada satu perubahan yang sangat besar Karena kamu akan bertemu dengan orang baru yang tidak kamu sadari Tapi bisa membuat perbedaan yang luar biasa Jadi ingat-ingat siapa saja orang yang kamu temui minggu ini Siapa tahu orang itu dapat berpengaruh besar bagi masa depan kamu Oke untuk sisi keuangan Taurus Sepertinya banyak pengeluaran yang kamu keluarkan Tapi bukan untuk diri kamu sendiri Tapi untuk orang lain Karena memang pada dasarnya kamu banyak menanggung hidup orang lain Jadi memang minggu ini adalah hal yang terberat untuk kamu Karena kamu banyak mengeluarkan untuk orang lain Tapi kamu sendiri kamu belum dapat apa-apa Oke untuk urusan percintaan kamu Kayaknya kamu dan pasangan kamu butuh piknik deh Kayaknya kamu kalau jalan-jalan ke situ-situ aja Kayaknya kamu butuh pemandangan luar yang baru Untuk kamu bisa melihat sesuatu yang lebih lagi Karena kalau di mal-mal aja kayaknya stuck ya gitu-gitu aja Oke untuk karir Komunikasi yang baik dengan rekan kerja akan membuat pekerjaan kamu berjalan dengan lancar Jadi jangan skip komunikasi Karena apa yang kamu sampaikan kepada rekan kerja kamu Akan membuat pekerjaan kamu lebih lancar dari sebelumnya Untuk kesehatan sepertinya kamu harus cari olahraga baru yang kamu sukai Dan gak setengah-setengah ngelakuinya Supaya kamu lebih semangat dan juga lebih fit Gemini Gemini Kayaknya kamu lagi marah-marah ya minggu ini Coba kamu lihat lagi apakah benar kemarahan kamu itu dilampiaskan di sesuatu hal yang tepat apa tidak Jadi kalau memang kemarahan kamu bisa kamu redam Siapa tahu itu menjadi hal yang positif untuk satu hal yang baru Proyek baru yang lebih besar daripada yang kamu kerjakan saat ini Oke untuk keuangan Mungkin kamu sedang mengalami masa yang sulit Tapi jangan lupa bersyukur karena apa yang kamu lakukan saat ini Apa yang kamu dapatkan saat ini Mungkin adalah Ada satu ujian Di mana kamu akan mendapatkan hal yang lebih besar lagi di kemudian hari Oke untuk urusan cinta Sepertinya kamu harus menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin Kalau pakai hati mungkin masalah kamu tidak akan selesai Jadi tetaplah tenang dalam menghadapi masalah yang kamu hadapi Dengan pasangan kamu atau orang-orang sekitar yang sangat mencintai kau Oke jangan sampai perasaan kamu dan awara kamu yang meluap-luap Menjadi penghalang kamu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi Jadi don't skip breakfast Karena breakfast itu bisa membuat energi kamu lebih lagi di pagi hari Dan juga kamu lebih bersemangat lagi melakukan kegiatan kamu Oke senseeekers itu adalah 12 zodiac yang baru saya bacakan Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi sesuatu yang positif Untuk minggu kamu hari ini Kers jangan lupa nyalakan tombol subscribe, like Dan juga nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru di channel Dini Darko Oke bye-bye Terima kasih telah menonton